Selamat pagi Indonesia. Oke, pagi hari ini kembali lagi kita di pagi-pagi pasti. Happy. Eh di luar hujan, dingin banget. Dingin banget, dingin banget. Karena memang selama 2-3 hari ini dari kemarin. Itu lagi ada siklon tropis yang menyebabkan perubahan cuaca. Jadi ada angin kencang. Benar, jadinya sakit semua. Lombang tinggi. Saya kagum, saya bangga. Saya sampingnya Papi We. Papi We gak cuma pinter MC, tapi pinter. Iya karena saya bekerja di BMKG. Eh, kondera saya diperpanjang. Benar. Jadi hati-hati. Kalau lagi hujan lebat jangan berhenti di bawah pon. Takut ya, kenapa? Rumuh. Rumuh, atau kesanggur geledek bisa jadi ya. Betul, betul. Oke, terus pemirsa di rumah juga bisa dapetin hadiah. Benar banget. Kuis Instagram kita, caranya follow dulu Instagram kita di? Di at PH3. P3H. Halo. P3H Trans TV. Dengan hashtag. Kela hashtag Pagi Happy Trans TV. 2811. Jangan komentar kalian aja. Yang ternyinyir, tapi sopan ke Instagram kita ya. Oke. Sama ini doang, ini doang satu nih, Nikimu pesen. Buat semua bintang tamu, jangan pada baper, ya kan. Nanti pada baper, pada... Emang bintang tamu yang baper sama lo siapa? Ada. 90% baper, Papi. Masalahnya. Ih, Femi siapa sih? Aduh wah, gak terlalu terkenal gitu orangnya. Mantap, mantap. Jangan gitu, gitu, gitu. Mantap kamu. Dulu kamu pernah mencintai. Iya, padahal kita gak pernah punya... Sebentar, 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 sebentar. Pada... Iya bener, padahal kita gak pernah punya masalah. Tapi dia baper. Kebetulan segmen satu ini kita akan membahas bintang tamu-bintang tamu yang bermasalah dan baper sama Nikita Mirzani. Wah, masa sih? Lo sih pengen ngomong begitu. Ya udah, kita pakekkan dulu pakar micro expression dan juga pembaca kebohongan. Atau mungkin pakar pendeteksi kebohongan. Iya, ini dia akan mendeteksi siapa nih, Papi? Pendeteksi siapa aja. Siapapun. Siapapun yang ada di sini ya. Kita pakekkan saja... Kiprana! 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 Popak banget ya kita baju-bajunya. Iya, gak ada Kiprana, gak ada yang bisa kubuli. Kiprana! Eh, Kiprana aja kesel sama lo. Iya, iya. Iya, iya sama dia. Pasti kesel lo orang gue pegang kartunya. Saya liat dia itu kasihan lo. Dia tak dantang, dia mau baca tapi digangguin terus sama Niki. Oke, kita akan liat dulu video berikut ini. Aduh, gak usah cek hidup. Mau ada yang lebih tenang, alasan sama Rizan dan Nikita Mirzani putut. Emang lo pernah sama Nikita Mirzani? Beneran, beneran. Lo serius banget nih. Iya, serius? Beneran pernah pacaran sama Nikita? Norak lagi. Norak lagi. Loh gimana ya? Yang norak beritanya apa Nikitanya? Pokoknya yang norak-norak jangan sama gue dah. Udah dah, beritanya kayak orang. Berarti Samoye barusan bilang Nikita itu norak. Berarti makanya nikita perlu punya pasangan lagi. Pokoknya gak usah norak-norak. Apa artinya nih? Tapi bener pacaran atau enggak? Lo gak usah nanya-nanya. Siapa yang norak-norak siapa? Siapa yang norak? Ya ampun. Nikit duduk Nikit. Oh boleh, terima kasih. Tapi Nikit beneran gak kamu pernah pacaran? Beneran gak sih? Iya, iya, iya. Iya, iya. Oh iya, iya. Maksudnya? Tapi it's a long time ago. Udah lama. Itu. Sepasang kekasih yang norak-norak. Kamu muncul langsung dia. Kuguh. Kenapa jadi hikubahasan soal aku sih? Aku tuh bingung. Apa yang membuat ia terlihat takut sih? Takut. Emang kelihatannya ekspresinya? Takut banget gitu. Takut ya. Pas dateng bantal aja sampe dilempar loh. Iya, iya. Karena gini, Nikit tuh pegang banyak rahasia. Tapi tidak bisa diungkapkan disini. Terus satu gerakannya lempar bantal. Iya. Kemudian mukanya terlihat marah. Kemudian mukanya terlihat panik ya. Oke. Kalau marah kita tahu ya alisnya seperti... Naik ya? Angry Bird. Kayak babi ya. Saya emang kayak paling marah. Kayak gitu. Tapi yang menarik dilempar bantal ya. Terus gerakan kaki langsung begini, langsung nutup. Nutup. Itu waktu Nikita muncul. Muncul. Dan langsung begini loh. Sebelum Nikita muncul. Main handphone, megang handphone. Sebelum Nikita muncul itu kan... ...cepat ada keluar artikel tentang... ...dia sama Nikita Dulutbrok. Iya. Nah itu mukanya dia udah bete tuh. Udah. Bukan bete, lebih tepatnya khawatir. Terus matanya kan kanan kiri, kanan kiri. Itu artinya apa? Yang mana? Matanya Simi itu kan pas dia muncul. Kanan kiri, kanan kiri. Ya gini. Kalau mata gak ngelihat satu titik. Dia ngelihat ke kanan kiri. Itu biasanya... ...confuse. Confuse. Bingung. Jadi kayak bingung gitu loh. Mungkin dia ketakutan kalau Nikita bakal ngomong semuanya di sini. Nah. Cuman dia berpikir tadi pas lagi muncul... ...buang bantal panik. Itu kan reaksi daripada ekspresi cemas ya. Nah kalau ini Mbak Bopi... ...muka yang senyum segitu bahagianya ini artinya apa ini? Muka yang senyum segitu bahagianya ini artinya apa ini? Artinya apa ini? Pada saat yang mukanya terlihat. Ini muka shock ya. Kenapa? Kalau anda tahu bahwa... ...pada saat mulut agak sedikit kebuka. Kemudian alis agak sedikit naik. Itu adalah ekspresi dari orang shock atau kaget. Kalau yang itu? Di samping ini giginya terlihat full. Kita wajar ngelangin. Ia terlihat bahagia. Ia terlihat begitu bahagia artinya. Begitu bahagia. Berarti Mbak Lampe seneng banget ya masalah ini ya. Enggak Lampe baru pindir gigi. Dia kan sekarang terima endorsean. Pertanyaannya, maaf ya Nikita ya. Kenapa Samuel Rizal begitu kesel dan bete... ...waktu ngelihat lo tiba-tiba nongol? Iya. Enggak tahu. Gue bingung kenapa sih setiap ditang tamu... ...yang enggak terlalu terkenal itu. Eh siapa bilang Samuel Rizal sama Nikita Mirjani. Orang kenal Samuel Rizal lah. Enggak gue sendiri Asia. Samuel Rizal suruh jalan sama gue. Banyakan minta foto sama gue. Samuel Rizal dari Apple Amin Love dulu. Itu dulu udah berapa tahun yang lalu. Masalahnya gini pas tapi... ...seminya bingung tapi dia muncul juga dia diem loh. Dia cuma senyum-senyum. Itu artinya apa? Artinya ada sesuatu yang ia sembunyikan. Apa tuh? Yang ia ketahui tapi tidak mau disampaikan. Jangan dong gak semuanya harus disampaikan. Dan dia panik kalau sampai... Niki menceritakan banyak hal... ...mengenai sesuatu hal yang berkaitan sama kepribadiannya. Iya lah. Wow. Ini yang harus disidiki lebih lanjut lagi. Makanya kenapa gue putusin? Ya karena gue tau lah. Pertanyaannya. Apakah lo masih sayang sama Rizal atau tidak? Enggak lah. Enggak. Enggak. Tapi pertanyaannya apakah lo menyesal pernah pacaran atau tidak dengan Nikita? Sedikit. Kenapa? Ada lah sesuatu. Nah sekarang di liat. Ekspresi bukan di kita. Ekspresi bukan di kita apa ya. Pada saat dia bicara sedikit kulutnya gini. Tapi kan memang mulut aku tuh memang doer. Jadi itu mulutnya gitu menengar banyak bahwa. Artinya apa? Jadi gini, kalau kita habis bicara kemudian kita menutup. Nih, nanti Mbak Kopi. Artinya ada sesuatu yang... Ah enakan kiprana. Tidak. Tidak. Ada sesuatu yang iya gak mau sampein walaupun nyesel. Tapi ada sesuatu yang keren nih kayaknya di luar kan gitu. Mungkin pengalaman paling aroma pribadi. Ini rahasianya yang besar pasti ya. Yang berkaitan dengan personaliti aku gak tau deh apa. Oke. Ada lah tapi gak boleh. Kan ada sesuatu yang bisa diumbar. Ada sesuatu yang harus disiplah. Nah artinya. Artinya. Itu tidak semuanya jelek gitu loh. Ada yang manisnya, ada yang menyenangkan. Ada yang sesuai sama kebutuhannya Niki. Iya. Niki ini lucu loh. Kalau rahasia orang dibumbar-bumbar. Kalau punya dia. Ada rahasialah. Nanti aja. Iya dong. Gila loh. Video berikut ini. Check it out. Jadi Bang Mami. Video apa tuh? Sudah sudah membuka lebaran baru. Jangan diungkit-ungkit lagi yang baru-baru. Salaman dong kalau ada salaman dong. We have no problem lagi lah. Nah iya. Biar orang jadi gak mikirnya ada apa-apa gitu. Samang saya punya pertanyaan untuk Niki. Niki sayang. Apa hari? Saat kamu berpacaran dengan sama Risa. Apa kamu yang membiayain semua. Atau kamu yang mengeluarkan uang lebih banyak dari dia. Sebagai laki-laki harusnya dia mengeluarkan lebih banyak. Tapi kamu yang mengeluarkan lebih banyak. Iya. Jadi ya. Kalau Niki kan. Udah ya atau tidak. Iya. Oh. Gak perlu pakai micro-exploration. Udah jawabannya benar. Jadi kejadiannya gimana? Itu mah semua orang juga tahu kali. Itu apakah itu alasannya kamu putusin. Sebetulnya enggak. Kalau Niki masih punya rezeki. Masih bisa kerja. Mengasihkan uang lebih banyak dari dia. Gak jadi masalah. Cuma ada satu prinsip yang memang susah banget itu orang untuk dimengerti gitu. Ada satu prinsip. Tapi Samuel Rizal tuh. Setahu saya artis yang sukses. Baik orangnya. Iya benar. Pada prinsipnya. Kan lo bagus lo diluruskan sama dia dong. Pada prinsipnya semua orang itu baik. Iya kan. Cuma tergantung hati masing-masing dan otak yang menggerakkan. Gila bentar banget ya. Aseh. Tadi. Waktu di pertama. Waktu tadi dibilang. Ada masalah apa sih kok jadi kaku begini. Katanya Samuel Rizal. We have no problem. Kita enggak punya problem apa-apa. Tapi dari tekanan intonasi kalimatnya. Tapi benar-benar enggak mereka enggak punya masalah. Justru ada masalah di waktu lalu yang iya. Gini. Pada saat ya. Jadi kalau micro expression itu enggak cuman ekspresi wajah. Kan saya belajarannya juga dari Paula Ekman. Dari. Kalau pemirsa tahu film Lie to me. Nah itu mendeteksi mengenai hal itu. Nah jadi artinya banyak juga orang-orang kemarin ngomong. Kok mesti bombardir orang. Memang harus investigasi gitu. Iya. Cara polisi BAP ya begitu. Pada saat tadi dia mengatakan. Ia mengatakan bahwa tadi apa tadi. We have no problem. We have no problem. We have no problem. Pada saat dia ngomong kayak gitu. Ini sebenarnya memberikan penjelasan untuk penekanan kepada Niki. Untuk jangan cerita apa-apa. Oke. Tapi satu hal. Jadi nge-move gitu loh. Satu hal saya bangga sama Niki. Oke. Dia enggak bergantung sama laki-laki. Mari kita relaksasi nih kita. Jangan dong papi. Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong relaksasi kan udah gak boleh. Jangan dong. Kenapa dia takut di relaksasi? Karena dia sebenarnya gak mau menyampaikan apa yang terjadi. Jangan dong. Oke nanti nanti. Oke. Kita lihat dulu. Ada lagi artis yang bermasalah dengan Nikita. Oke. Banyak ya. Gue bingung sama lo hidup lo. Masalah sama Niki lagi. Check it out. Tapi aku gak pernah wayang kamu minta uang belanja kan. Iya. Kenapa? Kenapa? Kenapa waktu acara itu bikin aku naik darah di belah aku ya. Kamu minta uang belanja. Saya kasih tau. Ya aku gak terima ya. Saya kasih tau sama semua nih saya kelari. Oke. Konfliknya kamu kan karena itu. Sama yang satu itu. Saya akan luruskan sekarang. Sini kamu mau naik sini. Ya Allah ngomongin jelas dan akurat. Iya. Kan aku. Kamu emang suka transfer aku. Tapi karena transfer kerjaan. Aku jadi host kamu. Terus juga masalah kampanye. Iya kan gitu. Halo. Oke saya jelaskan. Bukan minta uang belanja. Enak aja. Saya kasih tau semuanya. Bahwa saya Piki Prasetyo. Tidak pernah mentransfer seorang Pemi Permata Sari. Kecuali untuk kebutuhan sehari-hari. Ya kebutuhan. Kebutuhan sehari-hari gak apa-apa. Kebutuhan sehari-hari. Itu terbukti. Dia gak pernah transfer selain kebutuhan sehari-hari. Jadi dia bopernya gara-gara masalah itu. Ya ampun jelas-jelas Piki tuh ngasih liat WhatsAppnya gitu loh. Ya Tuhan. Femi. Tapi alhamdulillah ya maksudnya dengan begini dia jadi dipanggil bintang tamu beberapa kali di stasiun TV. Berarti tidak menutup kemungkinan Niki bisa bagi-bagi rezeki untuk orang lain. Amin. Wah. Enggak sekarang lu harus bertanggung jawabkan omongan lu. Iya. Femi Permata Sari kan tersinggung gara-gara lu dibilang katanya lu transfer apa. Iya transfer. Iya di transfer Viki dan minta uang belanja sama Viki. Iya. Lu ngomong sama ngomong apa ada bukti. Enggak ada bukti kan dari WhatsAppnya Viki. Oh jadi Viki ngeliatin WhatsAppnya. Viki kan waktu itu pernah Niki kan pernah ngisi acara yang jodoh-jodoh itu kan malam-malam. Kan dia duduknya di sebelah. Setiap ada WhatsApp dari cemanapun dia pasti kasih liat. Apa isinya emang? Minta duit. Minta duitnya enak. Itu bener. Iya. Orang Diki aja tau waktu itu sedikit. Aduh gue broken heart si Femi pergi sama cowok lain ke Bali. Oke kita lihat video berikut ini dulu. Dari WhatsApp. Nanti coba beliti Pak Bobi. Aku tau lah. Viki tuh suka ngasih liat WhatsAppnya berdua nih apa sikap Femi gitu. Jadi aku baca. Apa isinya Nikita Mirzani? Isinya. Kamu harus jawab, kamu dibanggil untung ini. Boleh gak? Cepet deh. Gak boleh dong. Gak boleh. Tapi aku dibayar untuk itu kak maaf banget ya. Yeay. Let's go Bobo. Oh jadi intinya tak. Gak mau ketemu Niki gara-gara Niki tau kartu lo gitu. Iya takut dibuka sama Niki. Gak jadi intinya mereka pacaran gak Niki? Sekarang dia dateng aja nih ngebuka. Karena Kak Femi suka WhatsApp si Viki minta-minta duit. Ya ampun. Eh Mbak Covid tapi mukanya Kak Femi gimana? Itu bukan mukanya ya saya lihat tapi ke arah. Jadi kalau kita senang kita akan mendekat. Iya. Ya kan ada radiusnya. Tapi kalau kita gak suka kita akan menjauh. Kita terlihat banget Niki menguasai banget ya Nik. Tangan sampai taruh di kursi. Atas kursi. Jadi dia menguasai lebih ekspansif. Nah si... Femi. Dia mundur. Mundur, mundur. Dia cici berarti mari kita ya. Cici banget. Orang dia gak mau ada gue gimana tuh. Apa? Kan Femi gak mau ada Niki waktu itu Kak. Sekarang pertanyaannya kenapa Femi Permatasari. Daus Mini. Semmi. Eveline. Karena mereka orang-orang yang tidak mau berkata dengan jujur. Tapi gini. Karena kalau kamu mungkin mereka gak mengatakan jujur. Tapi kalau satu orang masalahnya banyak. Itu berarti kamu juga ada masalah dong? Enggak dong. Enggak ya. Bukannya sama Femi. Walaupun Niki satu pernah sesuati kemarin sama dia. Niki gak tegur-teguran. Karena Niki gak kenal gitu. Niki orangnya bukan kenal. Tapi dia yang sok kenal-kenal gitu. Negor-negor gitu-gitu aja sih. Sekarang pertanyaan saya. Ada konflik pribadi gak dengan Femi Permatasari? Enggak. Kan gak pernah ngobrol kayak aku sama papi. Kenapa dia kesel banget sama lu? Gak tau mungkin karena itu tadi. Viki kan deket sama Niki. Deket as a friend gitu kan. Jadi semua dia pasti cerita gitu. Jadi intinya apa nih Bapak Ubi? Sebenernya sih kejadiannya kalau kita ngelihat. Ya dari kejadian itu. Ada transferan uang karena ada pekerjaan. Iya. Tapi Niki bilang katanya. Kebutuhan sehari-hari. Yang mobilitas kita transferan. Nah kalau misalnya. Ya karena habis kerja itu makanya harus di transfer. Ya itu dia habis kerja kan ada kerjaan di transfer gitu kan. Ya pemahaman kerjanya mau jadi MC mau jadi apapun tadi kan disampaikan sama dia kan. Nah kemudian dia gak suka tadi. Kalau Niki sendiri adalah tipikal orang yang open, terbuka. Gak suka banget untuk orang-orang artis-artis yang banyak cover. Nah itu alasannya banyak artis yang sebel. Kalau misalnya dipanggil dia cinta-cinta aja gak ada beban gitu. Soalnya dia. Nah mendingan gini aja daripada meluas. Mendingan Femi, Kak Femi. Mendingan datang kesini. Klarifikasi. Di pagi-pagi pasti happy. Ya pasti gak mau lah orang-orang. Eh masalahnya dia mau datang tapi ketemu kamu takut. Dia menjauh-menjauh itu masalahnya. Padahal kan disini dibayar loh. Ini sebenernya memberikan gambaran kalau dia orangnya apa adanya. Oke karena Niki orangnya belak-belakang. Belak-belakang. Nah sekarang lo kalau salah mau minta maaf sama Femi? Karena gak salah apa yang harus minta maaf. Tapi Niki orang yang berhati mulia. Lo mau merasa salah berarti? Enggak dong apa yang salah. Tapi Niki akan minta maaf kalau memang itu menyinggung perasaan Kak Femi. I'm so sorry. Tapi apa yang dikatakan itu semuanya jujur sesuai fakta. Jujur. Dan Niki mulia sendiri ya. Orangnya udah banyak berubah loh sekarang lo. Luar biasa ya kasih tebut tangan dong. Lebih bijak ya lebih bijak. Luar biasa loh. Coba dilihat ini mukanya peres apa acting nih. Asri, Asri. Asri. Baik hati ya kan. Sejak bergaul sama pagi-pagi happy dia sekarang. Luar biasa ini memang program yang luar biasa memotivasi. Yes. Memberikan aura positif ya. Bangun pagi, solat subuh. Solat subuh selalu. Luar biasa ya. Caruhnya ya luar biasa. Usiman gak? Enggak dong. Kalau solat itu kan antara kita sama Tuhan gak boleh main-main. Oke jadi kita doain aja. Oke setelah ini ada binang tamu yang bakal aja bobo bobo. Siapa tuh 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 tuh. Bisa tenang aja. Gue doang loh anak bawang disini gak pernah dikasih tau bintang tamunya siapa. Sebenarnya. Pelakor bukan pelakor. Pelakor. Penasaran kan? Penasaran dong. Setelah ini tetapi pagi-pagi pasti. Happy. Insya Allah. Jangan lupa komen. Semua. Semua. Sudah. Indonesia. Yoh.